Kami ajak Anda berkenalan dengan anggota Komisi 8 DPR RI, M.H. Said Abdullah dari fraksi PDI Perjuangan. Lelaki kelahiran Sumeneb, 22 Oktober 1962 ini, selalu menyebut Komisi 8 yang membinangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan sebagai Komisi Akhirat. Tetapi memang demikian adanya. Said tidak hanya memperjuangkan soal Akhirat di DPR RI. Ia melakukan kegiatan yang lebih nyata dalam memburu Akhirat. Datang ke konstituen, membagikan sebagian gajinya untuk masyarakat di Sumeneb. Lalu bagaimana kegiatan lelaki yang berpenampilan sederhana di rumah? Baginya waktu luang di rumah adalah saat yang tepat untuk memanjarkan keluarganya, mengajak anak dan istrinya memberi makan ikan di kolam belakang rumah. Meski sederhana, tetapi itu adalah kesukaannya. Ini keluarga besar saya. Di sebelah kanan saya yang paling gede perempuan namanya Khalidah Ayuwinati. Ini anak saya yang paling gede, Kaisar Kiasakasih Said Putra. Kaisar Maudian ini, Lillahi Maulana Abdullah Sawit Bergas Damarsil. Yang kedua. Yang ketiga, Mas Lillahi Mas Azelhak Sang Patriah. Si Kecil Mungil Zita Zerlinda Zaneta Sawina. Nah, ini terbiasa kita kalau malam ya nonton. Hamil-hamil kayak gitu. Tapi tidak tiap malam. Memang waktu saya habis, ya untuk di DPR itu. Nah, digaji untuk nongkrong disana, bukan nongkrong di rumah. Kan repot kalau kemarin nongkrongnya tiap hari di rumah. Oh, ini, 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 ini keluarga saya. Bagi saya adalah segala-galanya. Mereka-mereka di berbagai kesempatan saya katakan, sekali beristri akan saya bawa mati. Dan itu bagian dari tradisi keluarga yang tidak saya tanamkan. Ini segala-galanya bagi saya. Apalah artinya kesuksesan dan sebagainya kalau kemudian di belakang keluarga itu menjadi polak-polaknya. Nah, saya concern betul. Anak itu saya orang percaya kepada sebuah novel. Tujanggal Libanon. Anak itu bukan fotokopis saya. Saya tidak pernah berambisi, berniat memaksa anak saya untuk jadi politisi sebagaimana bapaknya. Sebagaimana buyanya. Dia manggil ke saya buya. Menurut Halidah, Ayu Winar.